Sementara itu, Kodam 18 Kasuari, Papua Barat akan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui satgas yang dibentuk untuk memproses hukum setiap pelaku atau pemilik dan pemasok minuman keras miras ilegal di Papua Barat khususnya di Manukwari. Atas kepemilikan miras ilegal yang berhasil diamankan oleh Dan Intel Kodam 18 Kasuari bersama pemerintah daerah beberapa waktu lalu akan diproses hukum. Hal tersebut diungkapkan Panglima Kodam 18 Kasuari Majian TNI Jopi Onisimus Wayangkau melalui Kepala Penerangan Kolonel ARH Edy Widianto yang ditemui Kasuari Channel 5 Kodam 18 Kasuari selesai pagi. Kolonel Edy menjelaskan sesuai hukum yang berlaku di NKRI dan perda yang dimiliki pemerintah. Pihaknya akan tetap memproses hukum para pemilik maupun pemasok miras di Papua Barat khususnya di Manukwari. Kependam 18 Kasuari menambahkan di Manukwari dan Papua Barat pada umumnya ada perda yang mengatur tentang sanksi sebagai pengedar dan pemasok miras ilegal seperti yang berhasil diamankan beberapa waktu lalu itu. Sehingga ia berjanji akan terus melakukan pemberantasan secara intens dan konsisten untuk membantu pemerintah dalam proses penegakan aturan di Papua Barat. Di Papua Barat khususnya di Manukwari seperti diketahui ada aturan, ada larangannya, ada perdanya yang mengatur bahwa miras dilarang di sini, dilarang di Manukwari khususnya. Kodam jamal ini ya sebagai bagian dari Sarga Sepadu ya akan terus dengan intent dan konsisten akan membantu pemerintah daerah untuk penegakan perda ini khususnya perda masalah pemberantasan miras. Di seinggung terkait proses hukum dari kedua kasus tersebut, Kolonel Edy mengaku masih berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan dipastikan akan ditindak sesuai proses hukum yang berlaku. Sementara itu mantan komandan DT Seman Intelijen Kodam 18 Kasuari menegaskan selain akan diproses pelakunya ribuan botol miras ilegal akan dimusnahkan. Seperti yang sampaikan tadi ada dua kali kejadian tanggapan, tanggal 14 bulan ini, selanjutnya tanggal 18 bulan ini tertangkap orang dan barang buktinya. Untuk proses hukumnya, proses hukumnya sudah dikoordinasikan ke pemerintah daerah ini, kita koordinasi pemerintah yang jelas akan ditindak lanjutin sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Kita akan sesuaikan dengan proses hukum masalah pelanggaran perda, termasuk masalah pelanggaran undang-undang kepabianan, supaya proses ini benar-benar benar-benar lah. Dimana lanjutan proses hukum yang orangnya, termasuk dimana penanganannya termasuk penanganan barang buktinya, benar-benar keras tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, tim Detasemen Intelligent Kodam 18 Kasuari telah dua kali menggerbek dan menggagalkan peredaran ribuan botol miras ilegal, masing-masing pada tanggal 14 dan tanggal 18 April 2018. Dalam dua kali penangkapan, anggota berhasil mengamankan pemilik dan barang bukti berupa ribuan botol minuman keras ilegal jenis vodka Robinson. Martinus Mayor mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati